Intro Saudaraku siiman, Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghancurkan kaum, itu gak ada yang bisa selamat. Bukankah kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami, ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil, banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana, yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semua. Tidak ada kesempatan untuk lari, jangan kita mengabosah yang kita bisa melarikan diri teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah surah datang berbahaya, apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri, lalu Jibril berkata, Ya Allah, resulnya di negeri itu ada hambamu fulan, ada orang soleh di situ. Lalu Allah surah datang mengatakan kepada Jibril, mulai siksaan dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah menarang dari kemungkaran. Kita faham berhentikan orang teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari kata Nabi SAW, perumpamaan karyan dengan orang yang berbuat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi teman-teman untuk menasihati umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman daidai yang lain, para ulama yang lain, para karyan, harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak bermakruf, nai mungkar, maka akan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang di atas satu bahtera. Kalian yang ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang pasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, mesti mau aktivitas, mereka harus naik ke atas. Maka mereka ambil inisiatif, mereka bilang. Daripada setiap kali kita mau ambil air, naik ke atas, lewatin orang-orang soleh itu, kita jebulin aja kapal dari bawah. Buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau azabnya Allah datang, semuanya kena. Maka jangan tunggu itu terjadi, saudara ku seiman.